COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. WHO menetapkan wabah corona sebagai pandemi global dan meminta semua komunitas dunia bekerjasama untuk mengakhiri masa-masa sulit ini. Kita mempunyai kemahiran kemahiran. Mereka jumlah kemahiran kemahiran, 99% di China, kita hanya mempunyai kemahiran 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 kemahiran. Dan mempunyai virus ini dari spread. Ini saatnya untuk beraktif. 2 Maret 2020, 2 warga negara Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 dan telah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dikutip dari Tempo.co, 2 warga negara Indonesia yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan 1 orang anaknya berusia 31 tahun. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka dinyatakan positif COVID-19. Inilah kasus pertama kali di Indonesia. Bahwa ibu ini dan putrinya positif Corona. Saya menghimpul kepada seluruh elemen masyarakat Jabatan Malam untuk Satu, memaksanakan koordinasi dan edukasi dan memastikan tempat umum dalam keadaan bersih dan baik. Tiga, menunda dan membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat umum. Mari kita jaga kesehatan, solidaritas bersama, dan gotong royau untuk menjaga bersama Jabatan Pemalang tercinta ini terhindar dari virus Corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu melawan Corona! Setelah diumumkannya dua orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, 15 Maret 2020, Bupati Pemalang mengeluarkan surat edaran. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi merebaknya wabah virus Corona di wilayah Kabupaten Pemalang. Dalam surat edaran tersebut, Bupati Pemalang Junaidi memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan proses belajar-mengajar dari sekolah PAUD hingga SMP dimulai pada tanggal 16 Maret 2020. Telah disiapkan tiga rumah sakit. Untuk menangani kasus pasien yang perlu perawatan intensif, yaitu rumah sakit umum daerah Dr. M. Asari, rumah sakit umum Santa Maria, dan rumah sakit umum Siaga Medica. Pemkap Pemalang membentuk Satgas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang diketuai oleh Junaidi. Kemudian mendirikan posko gugus tugas. Selain posko utama, ketua gugus tugas juga memerintahkan pendirian posko-posko di desa ataupun kelurahan. Pantauan pun dilakukan tengah malam oleh ketua gugus tugas Junaidi di sejumlah posko terpadu yang ada di beberapa perbatasan dengan kabupaten atau kota tetangga. Koordinasi dilakukan untuk bersama menangani wabah virus corona, yaitu koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui video conference di Common Room Disko Minfo Kabupaten Pemalang. Protokol tentang penanganan ini untuk diikuti oleh semua, termasuk teman-teman wartawan, termasuk teman-teman juga masyarakat, semua pihak untuk bisa bersama-sama perang terhadap virus corona. Selain melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah, Junaidi melakukan video conference dengan dinas dan instansi terkait di sejumlah lokasi khusus dan memberikan arahan tentang sinkronisasi integrasi data di tingkat desa melalui video conference yang ada di 17 titik. Kesiapan sarana dan prasarana telah dilakukan di Rumah Sakit Umum M. Asari dengan merenovasi gedung farmasi menjadi ruang isolasi untuk menampung pasien positif COVID-19 dengan kondisi yang parah. Kemudian ada ruang operan atau transfer pasien, di situ depan juga ada ruang nestation, kemudian di dalam ruang isolasi ini terdiri dari 6 ruangan. Di setiap ruangan isolasi ada pemasangan atau terpasang hebat filter, di mana alat ini akan menyedot udara yang dimbuskan dari pasien sehingga akan bisa keluar dengan menjadi udara yang bersih. Di sini untuk 2 kamar ini khusus pasien tadi, pasien dengan gagal nafas, jadi pasien isolasi yang mengalami gagal nafas kemudian harus dipasang ventilator maka akan dimasukkan pada 2 kamar ini. Kemudian kalau yang 4 kamar adalah pasien isolasi tapi tidak ada kegagalan nafas. Di mana ketika pasien gagal nafas, dia akan dipasang alat ini namanya ventilator, di mana ia akan membackup pernafasan ketika nafas normal tidak bisa berjalan. Maka alat ini ventilator akan membantu pernafasan pasien. Kemudian untuk tanda vitalnya, kita pantau dengan namanya bedside monitor, di mana dia akan terpasang 24 jam dengan waktu itu bisa untuk memantau tanda-tanda vital. Misalnya tekanan darah, kemudian nadinya, kemudian juga pernafasnya, kemudian suhunya bisa terpantau dengan alat bedside monitor ini. Kemudian ruangan ini dilengkapi dengan HEPA filter, di mana di sini akan menyedot udara yang keluar dari pasien yang mengandung bakteri atau virus sehingga bisa terdot keluar dengan difilter sehingga menjadi udara yang bersih. Kemudian di ruangan ini juga dilengkapi dengan CCTV, di mana untuk pemantauan ini akan dipantau oleh petugas yang ada di Nestesen, kemudian juga petugas yang ada di sini sehingga mengurangi kontak dengan pasien. Jadi terpantau langsung dengan CCTV di Nestesen, sehingga tidak usah memantau langsung ke sini tapi bisa terpantau di ruang Nestesen. Itu dari salah satu ruang isolasi dengan ventilator atau dengan bantuan hidup dasar, atau bantuan pada gagal nafas. Ini karena kapasitasnya adalah 6, berarti 4 yang biasa, 2 dengan mungkin ventilator, kita untuk petugas disiapkan di ruang ini adalah 2. 2 yang di ruang antarum, tapi ada 2 lagi di ruang Nestesen, jadi nanti ada 4 petugas, ketika di sini membutuhkan teman yang lain akan dibanggil lewat iPhone. Ini adalah alat untuk transfer pasien yang kita modifikasi khusus, di mana ketika transfer pasien dari UGD kemudian masuk ke ruang ini, maka pasien akan ditutupi dengan alat ini. Sehingga akan meminimalisir udara yang keluar dari pasien dengan udara bebas, jadi ada penutup khusus seperti ini. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan upaya-upaya untuk publikasi tentang protokol kesehatan. Publikasi keliling pun dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang dan di sejumlah pasar tradisional, terminal dan stasiun kereta api. Terus terpenuhi, sehingga tidak harus mahal-mahal. Singkong kita kalau seperti di Moga, di Pulau Sari, di Watu Kumpul, di daerah-daerah sana atas kan, mau sayur yang jenis apapun ada. Tinggal petik ya. Selain itu, upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pemalang, dilakukan penyemprotan di sejumlah fasilitas umum dan di sejumlah ruas jalan protokol di Pemalang dengan dua truk tanki berisi 10.000 disinfektan. 2 April 2020, Ketua Gugus Tugas mengumumkan hasil laboratorium dari RTS Bak di Wira Tamtama, Semarang. Diketahui, dua warga comal terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu seorang laki-laki berusia 61 tahun dan perempuan berusia 60 tahun. Dengan demikian, inilah kasus pertama kali orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Guna mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Pemalang, pemerintah menyediakan pusat informasi data mengenai COVID-19 melalui website www.info-corona.pemalangcap.go.id. Penanganan jenazah orang terindikasi positif COVID-19 pun jadi perhatian yang serius Selaku Ketua Gugus Tugas, Junaidi didampingi jurubicara tutup orang Harjo meninjau langsung bagaimana persiapan pemakaman pasien PDP pada Kamis malam 30 April 2020. Proses pemakaman pasien dengan status PDP dilakukan sesuai dengan prosedur tetap, yaitu para petugas pemakaman menggunakan APD lengkap. Tadi meninggal dunia, yaitu lati-lati usia 72 tahun di Kecamatan Namang. Malam ini tadi sudah kita cek bersama-sama dengan tim Saya hadir sendiri di mahkamah memastikan bahwa Pemerasaraan dan juga pemakaman itu berjalan lancar Setelah selesai pemakaman saya pulang di sini Yaitu di Kejamatan Taman Ini kita semua meyakini bahwa salah satu untuk memutus mata rantai migrasinya Virus COVID-19 ini adalah kita tidak berkerumun Kita tidak kontak person Kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan orang banyak Maka di posko-posko perbatasan COVID-19 di Kejamatan Malam Ini kita gerakkan semua dari semua unsur Dari semua lapisan masyarakat yang peduli ikut berkontribusi Termasuk posko-posko di desa-desa yang ada di Kejamatan Malam Sementara itu, Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Pemalang Wahadi Bersama jajarannya, Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 Menyalurkan APD sebanyak 3.378 set ke sejumlah rumah sakit, puskesmas Dan posko penanggulangan tingkat kejamatan maupun posko tingkat desa Guna mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Pemalang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sebenarnya agak sedih ya, soalnya gak bisa berinteraksi sama teman-teman Kita kan satu orang, satu kamar Satu ruangan, satu kamar Satu orang, satu kamar Jadi gak bisa bersosialisasi Ya itu sih lebih ininya Tapi dibantu dengan keluarga Dengan teman-teman juga dibantu dengan doa Dan percaya diri jadinya tetep lah Jadinya tetep bisa bersemangat sampai sekarang Sampai dinyatakan negatif dan boleh pulang Artinya tetep semangat ya? Meski pun terkurung selama beberapa hari seperti itu? Iya benar Kuncinya yang paling utama apa menurut Anda? Yang paling utama adalah menjaga kesehatan dengan cara makan Yang bergizi, kemudian multivitamin sesuai anjuran Lalu tidak lupa berdoa dan dukungan dari keluarga Tetep enjoy? Iya enjoy life Gitu ya Masih bisa menggunakan HP dan media sosial lain Namanya? Dokter D Gitu? Oh iya Terima kasih Menandakan bahwa Kalau kita ikhtiar secara maksimal Dan juga dengan sebuah kesungguhan Diikuti dengan doa Sebagaimana tadi disampaikan oleh video ini Kita bisa Yang penting adalah disiplin Disiplin diri, disiplin komunitas dan disiplin masyarakat Menurut yang tadi disampaikan seperti itu Perasaan Bapak sendiri Pak Bapak Melihat ini kesungguhan para tenaga medis Yang menjadi tiga hari depan penanganan COVID-19 ini Seperti yang ini perasaan Bapak Ya kita berbahagia Karena teman-teman yang merawat Dan juga kita semua Yang sudah berikhtiar secara maksimal Bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Yang bersama melawan garasnya COVID-19 ini Bisa diberitakan bahwa Satu demi satu Sebagaimana hari ini saya semalam kan Bahwa hari ini ada Sepuluh Sepuluh orang yang Sampai dengan Ini berarti empat belas Sampai dengan hari ini adalah empat belas orang Yang sudah dinyatakan sumbuh Dari 22 orang Yang diantaranya 8 Orang ini adalah tenaga medis Hari ini Alhamdulillah Berhasil Artinya Haru, bahagia Sekaligus percaya diri Pak ya Bahwa mampu untuk melawan Bapak cepat kita Ya pengorbanan perjuangan kita semua Itu Ya berarti Berhasil Sehingga Perlu ditingkatkan kembali Kedurangan dan kelemahan yang ada Sehingga Kita menghadapi wabah ini Tetap kompak Semangat Dan Pas pada Terima kasih Terima kasih Pemkap Pemalang Memperlakukan jam malam Yaitu pada tanggal 27 Mei 2020 Hingga 9 Juni 2020 Berlaku Mulai pukul 21 Sampai dengan Pukul 4 Waktu Indonesia Barat Bupati Pemalang Diturunkan dengan Kemudian menuju ke Pasar Banjardawa Kemudian menuju ke Pasar Banjardawa Dan kembali ke Pendopo Sedangkan tim 2 dari Alun-Alun Pemalang Kemudian ke Jalan Ahmad Yani Dilanjutkan ke Jalan Gatot Subroto Pasar Paduraksa Dan menuju ke arah selatan Sampai ke Pasar Bantar Bolang Dalam penyisiran hari pertama Tim menegur dan memberikan peringatan lisan Kepada beberapa pedagang warung makan Di Jalan Jendral Sudirman Dekat Pasar Pagi Dan beberapa pedagang KK5 Yang masih buka di Pasar Beji Sanksi bagi pelanggar Jamalam Sanksi kepada pelanggar Jamalam Seperti yang tadi telah saya sampaikan Yang pertama adalah Teguran lesan Teguran tertulis Dan juga sampai dengan Pencaputan izin usaha Bagi para pengusaha Dan juga Tentunya kalau untuk Kerungunan masyarakat Tentunya ada pembubaran dari Penegak Peraturan Bupati itu sendiri Artinya kapasitasnya belum tindakan ya Pak Malah sebatas pemberitahuan Begitu Pak Itu kan sebuah tindakan itu Tindakan yang dilakukan oleh Kita Khususnya tim Yang ada di lapangan Dalam rangka Memberikan sanksi kepada masyarakat Oke Itu sebatas waktu Pak? Batas waktu sudah saya sampaikan tadi Bahwa Kita diperlakukan dari jam 21 Sampai dengan jam 4 pagi Waktunya tanggal 29 Eh tanggal 27 Mei Sampai dengan 9 Juni Yang harusnya adalah Mendisipinkan masyarakat Kira kita perang berhadap Covid-19 ini Memperoleh kembangan Sehingga masyarakat tidak ada Yang terkonfirmasi Mositif dengan corona Ketua Gugus Tugas TNI dan Polri Melakukan monitoring situasi dan kondisi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Di sejumlah pos Di cekpoin operasi ketupat Covid-19 tahun 2020 Termasuk di perbatasan Antara Kabupaten Pemalang Dan Kabupaten Tegar Pemalang Memasuki Tengah Nahap New Normal Pemekap Pemalang Mendeklarasikan Kampung Siaga Covid-19 Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantar Bolang Pada kesempatan ini Saya tentu merasa berbahagia Karena Terima berjumpa Dan bersilatu rahim Dengan segenap warga Di Desa Banjarsari Semoga kesempatan yang baik ini Kita dapat bersama-sama Meningkatkan kerjasama Untuk terus menerapkan Gaya hidup bersih dan sehat Demi pencegahan penyebaran Virus Corona Di Kabupaten Pemalang Saya juga menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan yang tinggi Pada Bapak Kapolres Pemalang Beserta segenap Pihak-pihak terlib yang terkait Dalam Menginisiasi Serta mencanangkan Kampung siaga COVID-19 Semoga Kegiatan ini Dapat memutus Rantai penyebaran COVID-19 Kondisi ini membuat Para pelaku usaha Mengalami penurunan Almset Karena dampak Pandemi COVID-19 Pemerintah pun Tidak tinggal diam Untuk mencukupi Kebutuhan masker Di Kabupaten Pemalang Pemkap Pemalang Melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atau UMKM Untuk memproduksi Masker Secara massal Untuk menjadi Pedoman tatanan Normal baru Di Kabupaten Pemalang Pemkap Pemalang Mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Dan Perbuk Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Guna menekan Penyebaran Corona khususnya Di lingkungan Pemkap Pemalang Maka dilakukan Rapi tes Untuk memastikan Kepatuhan Warga Masyarakat Kabupaten Pemalang Di era New Normal Ketua Gugus Tugas Memonitoring Kerisiplinan Masyarakat Di sejumlah Fasilitas Umum Tim gabungan Yang terdiri Dari TNI Polri Dan Satpol PP Menggelar Operasi Masker Sejumlah warga pun Yang kedapatan Tidak memakai masker Diberikan sanksi Sesuai dengan Perbuk Nomor 45 Tahun 2020 Yaitu Berupa Kerja Sosial Mengucapkan Pancasila Dan menyanyikan Lagu Wajib Nasional Untuk memantau Data COVID-19 Di Kabupaten Pemalang Dari awal pandemi Sampai dengan September 2020 Dapat dilihat Di website www.infocorona.pemalangcap.co.id Dan dilihat Dari grafik Angka pasien positif COVID-19 Di Pemalang Terlihat mengalami Peningkatan Jumlah pasien terbanyak Pada bulan Agustus Mencapai 163 Kemudian Mengalami Pelonjakan Secara signifikan Dalam kurun waktu Satu bulan Pada akhir September Mencapai 298 orang Terkonfirmasi positif Keberhasilan Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Pemalang Dapat diwujudkan Dengan adanya Kerjasama Dari semua pihak Termasuk masyarakat Untuk selalu Mematuhi protokol Kesehatan Dalam kehidupan Keseharian Keseharian Keseharian